Kumparan bersama jurusan Kommunikasi Binus University mengadakan seminar bertajuk Revolusi Artificial Intelligence, Asisten Virtual Mahasiswa. Seminar ini mengundang Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria, Entrepreneur dan Sosial Aktivis Cinta Laura Hill, Subjek Konten Koordinator Mariko Rizkiansyah, dan Perwakilan Mahasiswa Binus University Nirwasita Fatina. Seminar ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai penggunaan Artificial Intelligence oleh mahasiswa. Sebagai entrepreneur sekaligus public figure, Cinta Laura mengatakan jika Artificial Intelligence sendiri memiliki manfaat, namun di sisi lain juga turut mengubah cara pandang kreativitas. Sedangkan menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria, mengungkap jika Artificial Intelligence sudah berlangsung lama. Menurutnya Indonesia sendiri telah menerima adanya kemajuan zaman teknologi Artificial Intelligence. Pengaturan soal AI ini menjadi satu kenisayaan dan melibatkan begitu banyak pihak yang punya concern yang sama. Jadi ada satu kepedulian global bagaimana mengatur AI dan merangkak memperbesar manfaatnya dan minimalkan risikonya. Jadi sikap Indonesia juga demikian, saya kira bagaimana kita memanfaatkan AI sebesar-besarnya untuk memajukan inovasi-inovasi di dalam teknologi digital, tapi kita juga melakukan sejumlah mitigasi risiko yang diakibatkan sebagai dampak negatif yang muncul dari pemakaian AI yang tidak etis, yang tidak bertanggung jawab. Kumbaran ABC Berhati-hati persoalan!